Ibadah yang diperbaharui bukanlah kita bermain sandiwara kesalahan di depan altar, karena Allah juga melihat apa yang ada di pasar. Dan dia menanti bukan kesempurnaan, tetapi pengakuan. Agar di dalam segala kelemahan, kesalahan, kehidupan kita sehari-hari, dan anugerahnya menguatkan dan mengubahkan sekali lagi. Dan biarlah saat ini kita datang terbuka mengakui segala ketidaklayakan kita. Sekali lagi memohon anugerah Kristus yang tersalib itu, menyucikan kita dan mendorong kita oleh kuasa roh kudus untuk makin hidup seturut dengan kehendaknya. Mari kita berdoa.